selamat menikmati ya pasca eksekusi yang belum berhasil itu sempatlah klien kita ini Sanya Marwa enggak keluar rumah dua hari itu masih kepikiran merasa shock gitu apa yang terjadi ya Pak ya memang pasca eksekusi ini kan ada kekurang tegasan dari pengadilan negeri ya menyelaksanakan eksekusi dari keputusan kasasi mahkamah agung yang sudah inkrah dimana dua anak itu harusnya diserahkan atau di diambil oleh Sanya ketika itu oke Bang lalu ada mungkin pernah berkonsultasi sedikit mungkin terkait masalah psikisnya mungkin selama ini kan agak-agak kayak ada sedikit kerenggangan nih Bang Mungkin ada ngomong ke Abang gimana gitu Oh iya Sanya nih makanya pasca eksekusi itu sempat juga bertemu beberapa artis ya dengan inisial ME maupun dengan FM FM kemudian berdiskusi tentang pengalaman-pengalaman mereka yang juga mengalami perbutan tentang Hakasu anak makanya nih Hakasu anak ini sebenarnya kan sudah jelas dikompilasi hukum Islam pasal 105 itu dimana kalau belum umais 12 tahun memang untuk diberikan kepada ibunya kecuali kalau memang sudah dewasa ke-12 ke atas itu dia boleh memilih untuk ke bapaknya atau ke ibunya nah gitu nah sempat juga kita bertemu beberapa anggota legislatif membicarakan hal ini apakah kedepannya akan ada perubahan apa aturan-aturan maupun cara main di di eksekutif yudikatif maupun legislatif tapi dari pihak al-tariknya sendiri Bang ini mungkin ada kayak sedikit merasa gimana mungkin ke Sania Marwa belakangan ini ada update terbarunya belum belum ada mereka masih terbaru cuman saya juga ini sih sebagai kuasa hukumnya Sania Marwa ingin sekali mengetuk hatinya Atau Arik ya sebagai seorang muslim hendaknya menjalankan apa yang sudah diatur oleh kompilasi hukum Islam itu kan jelas sudah ada walaupun memang belum terlaksana makanya dengan kerendahan hati kami semua ini mengetuk untuk hatinya Atau Arik mengenai kondisi anak sendiri Bang apakah ada kayak jadi kayak sistem melibatkan Sania Marwa jadi kayak terganggu ingin bertemu atau gimana-gimana Nah begitulah sekarang nih Marwa itu cuman dua nih pikirannya meneruskan sekolah Oh saya dengar dari beliau langsung mau meneruskan melakukan eksekusi yang kedua tapi bisa juga akan merelakan dan menyerahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala kelanjutan dari perebutan anak ini bisa dibilang berarti Sania Marwa ini lebih pasrah mungkin Bang ya iya pasrah daripada menghabiskan energi yang banyak oke kecuali nanti kalau memang sudah terkumpul lagi secara fisik maupun fisikis itu juga kita serahkan kepada kalian apakah mau melakukan eksekusi karena eksekusi ini tidak tidak ada batas waktunya masih bisa berulang syukur-syukur yang kedua ini bisa berhasil tapi itu juga terpulang kepada saat Marwa sendiri gitu tapi dari Sania Marwa walaupun Altarik ini pernah kayak ada pertemuan enggak sih Bang yang Abang tahu nih belum sampai terakhir ini terakhir itu udah enggak ada kecuali terakhir yang mediasi di pengadilan oke eh gunung gini itu ya oke selanjutnya terus mengenai kayak ada pembahasan lain nih Bang ya mungkin mencangkup kayak eh Sania Marwa kira menjadi kayak risih nih Bang akhirnya ada pemberitaan-pemberitaan itu mungkin kayak ada pengen ini enggak sih Bang ya dia pengen lebih mengetuk nih si Altariknya ayo dong gini-gini ada masih banget omongnya gitu memang begitu maunya dari hati ke hati harusnya Iya betul tapi sampai sekarang belum ada pertemuan lebih lanjut belum ada komunikasi lagi ke kita kita sih juga menunggu gitu kalau memang ada komunikasi yang dijalin terakhir nih Bang ya yang ngobrolan itu kayak menarik itu banyak pertemuan bersama si FE itu itu apa inisial tadi yang abang sebut dan ve itu ada kayak omongan yang mungkin yang itu kayak ada omongan mungkin yang lebih apa bang akhirnya mempercayakan solusi dari itu sebenarnya memang kasus-kasus hak-kasu anak ini mengambil energi sangat luar biasa bahwa untuk baik fisik fisikis gitu kan nah makanya mau mau diajukan nanti ke legislatif apakah akan ada perubahan-perubahan di undang-undang yang akan diatur ini kan terkait dengan undang-undang nomor satu tahun tujuh empat tentang perkawinan kemudian tentang peraturan mahkamah agung ini kan ya dari legislatif yang bisa-bisa memasukkan draft-draft ini saya pengalaman-pengalaman mereka itu rebutan anak juga sebelumnya dan sekarang nih Mbak Sanian sendiri lagi dimana nih Bang kondisi terkininya kemarin sih habis film terakhir ya ini sekarang ya lagi kalau nggak salah lagi di kurang ya di Bandung apa-apa dimana saya nggak tahu juga terakhir sih kalau lihat di Instagram ya oke juga komunikasi ke akhir oke cukup Bang mungkin oke terima kasih atas waktunya nih Bang ya oke siap selamat menikmati